Pemerintah resmi menyerahkan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP pada Komisi 3 DPR beberapa hari lalu. Draft RKUHP itu hingga kini masih menimbulkan kontroversi di masyarakat. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yairich memastikan draft RKUHP masih terbuka untuk ruang pembahasan khususnya. Dalam 14 pasal krusial. Sementara di luar 14 isu tersebut maka kesempatan pembahasan sudah tertutup. Dari pemerintah akan dikasih ke Komisi 3, Komisi 3 akan menyebarkan itu ke fraksi-fraksi. Pasti ada proses penyelesaian terhadap 14 isu krusial. Maka pasti ada pandangan umum mini fraksi juga. Berarti draft RKUHP yang saat ini dipegang oleh anggota Komisi 3 berbeda dengan draft RKUHP versi tahun 2019 Agustus? Berbeda hanya sebatas 14 isu krusial itu dan tentunya yang taipo-taipo itu pastilah berbeda. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani memastikan proses pembahasan RKUHP akan berjalan transparan. Tidak ada target khusus. Kapan RKUHP disahkan? Apalagi anggota Dewan akan memasuki masa reses. Memang belum kita putuskan kok. Kecuali nanti kalau sudah misalnya ini berandai-andai, misalnya kita putus, nanti kita sepakati. Oke lah kita lihat lagi yang 14 isu krusial. Rapatnya tertutup, nah itu baru boleh dibilang tertutup. Ini kan belum kita tetapkan, nanti kita lihat ya. Tetapi kalau saya paling enggak mewakili fraksi P3 ingin berketetapan agar rapat itu terbuka. Itu loh ya. Kemudian draft itu juga yang akan kita pergunakan itu juga bisa diakses oleh publik. RKUHP yang saat ini masih bergulir di parlemen mendapat kritik dan sorotan dari berbagai pihak. Pengamah Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan jika pembahasan RKUHP tidak terbuka, maka masyarakat akan terjadi ketakutan yang berlebihan. Bagaimana menjaga ketertiban yang sangat luar biasa dengan menakut-nakuti warga. Nah ini yang tidak mau kita kopi 100 tahun kemudian. Sehingga sekali lagi jangan khawatir bahwa masyarakat sipil menolak keras tidak mau KUHP baru itu anggapan yang keliru. Yang kami inginkan adalah supaya betul-betul pembahasannya dibuka dulu, percayalah masukan substantif akan masuk. Dan saya kira jangan pesimis dulu, bagaimanapun ini sudah hampir di ujung. Sekali lagi jalan keluar terbaiknya adalah buka dulu draftnya, kemudian bahas, jangan langsung ketok palu. Nanti begitu sidang langsung tutup ketok palu, bukan begitu cara pembahasan. Karena proses legislasi itu bukan sekedar seperti orang membuat makalah atau laporan. Sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP itu diantaranya, pasal 218 ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabah diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Pasal 351 ayat 1 RKUHP, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 240 RKUHP, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah dan berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 416 ayat 1, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 418 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pasal 333 RKUHP, setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Pasal 252 ayat 1 RKUHP, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 dan masih banyak pasal kontroversi lainnya. Polomik RKUHP itu juga menimbulkan aksi protes di mana-mana. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menolak RKUHP hingga terjadi kericuhan. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah pemerintah dan DPR akan memperbaiki pasal krusial hingga diterima masyarakat? Tim Liputan Kompas TV Kompas TV